Apa salah persepak bolaan Indonesia? Hingga saat ini belum mampu masuk ke babak utama piala dunia sepak bola Berbagai care telah dilakukan, mulai dari menggunakan jasa pelatih asin hingga menaturalisasi pemain asing Memang kita punya sejarah saat piala dunia 1938 di Perancis Namun saat itu nama yang digunakan adalah Hindia Belanda Mungkin namanya berbau-bau Belanda sehingga momen itu tidak menjadi kebanggaan dikarenan saat itu Belanda sedang menjajah kita Betapa sulitnya timnas kita mengukir prestasi setidaknya di benua Asia terlebih dulu Apakah dari sekitar 200 juta lebih penduduk kita tidak ada yang memiliki gen pesepak bola terbaik? Bagaimana di Asia Tenggara? Indonesia memang pernah mengukir tinta emas saat SEA Games 1990 saat itu kita meraih medali emas Apakah itu suatu kebanggaan? Tidak, kita sudah tertinggal dari Thailand, Malaysia, Vietnam dan Singapura Bahkan sekarang kita setara dengan Myanmar dan Filipina Dulu tahun 1975, kita menyaris lolos ke Olimpiade di Kanada Sayang kita ditekuk Korea Utara Dan kita juga nyaris lolos ke Piala Dunia 1985 di Meksiko Namun lagi-lagi digagalkan oleh Korea Selatan Timnas kita selangkah lagi dapat mencicipi kembali babak utama Piala Dunia dengan nama Indonesia bukan Hindia Belanda Apakah ini suatu kebanggaan? Tidak, memang sejarah di Indonesia akan mencatat bahwa kita hampir atau nyaris masuk ke Piala Dunia Namun sejarah dunia tetap akan menganggap Indonesia tidak memiliki sejarah sepak bola, nol prestasi Oklah, mari kita abaikan sejarah Kini kita saatnya berandai-andai timnas kita lolos ke babak utama Piala Dunia Mari kita gunakan imajinasi dan kreativitas berpikir tanpa batas kita Apa yang akan terjadi di Indonesia? Dan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Admin telah merangkum beberapa kejadian yang akan atau mungkin terjadi di negara kita Pertama, Timnas Indonesia akan dimanfaatkan oleh politisi Bukan hal yang aneh saat politisi memanfaatkan momentum untuk menaikkan citra mereka Memanfaatkan apapun itu baik buruknya mereka nomor dua kan Dulu Alfred Riddle pernah dibuat marah oleh kelakuan politisi Menjelang final Piala AFF Timnas malah diajak jalan-jalan ke kediaman Abu Rizal Bakri Makan-makan dan poto-poto Atau saat Timnas U19 juara AFF 2013 diundang oleh politisi ke kediaman mereka dan membagikan hadiah Apa hasilnya? Setelah itu prestasi Evan Bimas dan kawan-kawan bagaikan roller coaster yang dengan sangat tajam menukik ke bawah Alangkah baiknya jika para politisi membantu membenah persepak bolaan tanah air mulai dari fasilitas dan pembinaan muda Itu baru juara Piala AFF Bagaimana jika seandainya Indonesia masuk Piala Dunia Admin sangat yakin para politisi akan mengantri panjang menggunakan jasa mereka untuk tujuan politis Kedua, libur nasional saat Piala Dunia 2006 masyarakat Togo mendapatkan libur nasional selama Timnas Togo menjalani pertandingan di Piala Dunia Lalu bagaimana di Indonesia? Sangat memungkinkan apa yang terjadi di Togo akan terjadi di Indonesia Mungkin tidak menjadi masalah jika Timnas kita hanya sampai babak pertama Mungkin hanya akan ada libur selama 3 hari Lalu bagaimana jika kita juara? Jika dihitung dari babak pertama sampai final akan ada 7 pertandingan plus 1 hari merayakannya Maka akan ada libur selama 8 hari dalam jangka waktu sebulan Ketiga, banyaknya pemain top dunia masuk ke Liga Indonesia Dengan masuknya Indonesia ke Piala Dunia akan memunculkan stigma positif pada Liga Indonesia Hal ini yang memicu para pemain luar negeri mencoba peruntungan di negara kita Akan banyak Timnas top maupun klub top dunia yang akan melakukan uji coba dengan Timnas kita Hasil positif akan dirasakan oleh persepak bolaan kita Dan akan banyak talenta-talenta pemain kita yang menjadi rebutan klub-klub top dunia 4. Acara Ajang Pencarian Bakat Bidang Sepak Bola TV Nasional dan Swasta akan berlomba-lomba mengadakan acara ajang pencarian bakat Untuk menemukan talenta-talenta muda di seluruh Nusantara Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua Mungkin akan bermunculan nama-nama acara seperti Indonesia Got Talent Football Idola Sepak Bola, atau bahkan Indonesian Football Idol Jika kita ambil sisi positifnya maka acara ini secara tidak langsung membantu organisasi sepak bola kita Yaitu PSSI untuk mencari talenta muda Indonesia 5. Banyaknya pemain keturunan Indonesia yang mendaftar untuk masuk Timnas Indonesia Saat ini banyak bertebaran pemain berdarah Indonesia yang membela Timnas negara luar Mereka enggak masuk Timnas kita karena saat ini prestasi kita yang minim Seandainya kita lolos ke Piala Dunia Akan membuka mata para pemain keturunan kita yang mau masuk ke Timnas Sebut saja pemain top keturunan Indonesia seperti Raja Nainggolan, John Heitinga, hingga Emilio Mulyadi Kipper Juventus PSSI tidak akan sulit merayu mereka untuk masuk Timnas Indonesia